Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayah Jeda Saya dari Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Kursial dan Hukum Prodi Administrasi Negara Saya dari kelas B Dengan nomor intus 116055 01052 Disini saya akan menjelaskan Sejar tentang PT Asrama Haji di Makassar Tikal bakal Asrama Haji sudah diadakan Sejak pemberangkatan Jamah Haji Menggunakan kapal laut Namun, kewajiban untuk masuk Dalam Asrama Haji Dimulai pada tahun 1970 Kewajiban ini Terkait dengan ditetapkan Indonesia Sebagai daerah endemik penyakit kolera Oleh badan kesehatan dunia Ada ketentuan Yang mengharuskan warga negara Indonesia Yang ingin keluar negeri Dikarantina dulu sebelum berangkat Kondisi ini Kemudian memaksa Pemerintah Arab Saudi Mengeluarkan aturan Agar Jamah Haji Indonesia Dikarantina selama 5 hari Sebelum keberangkatan Dan 5 hari setelah tiba di tanah air Kewajiban karantina selama 5 hari ini Berlaku hingga tahun 1972 Pada tahun 1973 Masa karantina di Asrama Haji Menjadi 3 hari Sebelum berangkat dan 3 hari setelah tiba di tanah air Asrama Haji Makassar Berdiri pada tahun 1985 Atau sudah umur 33 tahun Dan kondisi bangunan yang lama Sudah tidak layak untuk digunakan Pada tahun 2015 2016 2018 Dan tahun 2019 Asrama Haji Makassar Sudah mendapatkan proyek SPSN Untuk pembangunan Wisma Tetapi Baru mendapat menangku 1022 jam Haji Asrama Haji Terima kasih Makassar Terletak di jalan Asrama Haji Keluran Sudiang Ke Jemaat Tembering Kenaya Makassar UPT Asrama Haji Mempunyai layanan dan fasilitas Yaitu 3 tempat taula Dan 13 penginapan Karena Asrama Haji Makassar Digunakan untuk sebagai Transit jam Haji Dari Provinsi Indonesia Bagian Timur Maka estimasi Asrama Haji Makassar Harus dapat menampung Sampai 1.365 Jamahan setiap hari Atau 3 kloter Dan penitia Yang berkasih 250 orang Jadi Total akomodasi Yang perlu kami siapkan Sebanyak 1.615 orang Jumlah Jamah Haji Yang masuk pada Asrama Haji Pada tahun 2019 Sejumlah 18.171 orang Jamah Haji Dan melayani 8 provinsi Di luar transit Asrama Haji Masih Kekurangan 593 Akomodasi Dari 593 Akomodasi Rencana Membangun 2 Wisma Baru Sebanyak 348 Akomodasi Dan Wisma Lama Direhab Yang dapat Menampung 368 Jamahan Termasuk Panitia Haji 250 Orang Selamat menikmati Saya Tentang sejarah PT Asrama Haji Makassar Wadilai Watafi Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh